Kitab Tawarih yang kedua, pasal 14 Ketika Abiyah meninggal, mereka menguburkannya di kota Daud. Asa, anaknya, menjadi raja yang baru sesudah dia. Selama sepuluh tahun masa pemerintahan Asa, negeri itu damai sejahtera. Asa, Raja Yehuda Asa melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing yang dipakai untuk menyembah berhala. Ia menjauhkan tempat-tempat tinggi dan menghancurkan tiang peringatan. Dan dia menghancurkan tiang-tiang asyairah. Dia memerintahkan orang Yehuda agar mematuhi Tuhan Allah. Ia adalah Allah yang diikuti nenek moyang mereka. Dan dia memerintahkan agar mereka mematuhi hukum Tuhan serta perintahnya. Dia juga menjauhkan tempat-tempat tinggi dan mezbah kemenyan dari semua kota di Yehuda. Jadi, selama Asa menjadi raja, kerajaan itu damai. Asa membangun kota yang kuat di Yehuda selama masa damai di Yehuda. Tidak ada perang pada tahun-tahun itu karena Tuhan memberikan damai sejahtera kepadanya. Asa berkata kepada orang Yehuda. Mari kita bangun kota-kota itu dan membuat tembok sekelilingnya. Kita membangun menara, gerbang, dan palang gerbang. Mari kita melakukannya selama kita tinggal di negeri ini. Negeri ini milik kita karena kita mengikuti Tuhan Allah kita. Ia memberikan damai di sekeliling kita. Jadi, mereka membangun dan berhasil. Asa memiliki tentara sebanyak 300 ribu orang dari keturunan Yehuda dan 280 ribu dari keturunan Benyamin. Tentara dari Yehuda membawa perisa yang besar dan tombak. Tentara dari Benyamin membawa perisa yang kecil dan busur anak panah. Mereka semua kuat dan gagah berani. Kemudian, Zerah dari Etiopia datang menyerang tentara Asa. Ia memiliki 1 juta tentara dan 300 kereta perang. Tentaranya maju sampai ke kota Maresa. Asa pergi berperang melawan Zerah. Tentara Asa telah siap berperang di lembah Zevata di Maresa. Asa memanggil Tuhan Allahnya dan berkata, Kemudian, Tuhan memakai tentara Asa dari Yehuda untuk mengalahkan tentara Etiopia. Dan tentara itu melarikan diri. Tentara Asa mengejar tentara Etiopia sepanjang jalan ke kota Gerar. Banyak orang Etiopia yang terbunuh. Sehingga mereka tidak dapat bersatu dengan tentara yang lain untuk menyerang kembali. Mereka dikalahkan dalam nama Tuhan dan tentaranya. Asa dan tentaranya membawa banyak barang berharga dari musuhnya. Asa dan tentaranya mengalahkan semua kota dekat Gerar. Orang yang tinggal di kota itu menjadi takut kepada Tuhan. Kota-kota itu memiliki banyak barang berharga. Tentara Asa membawa barang-barang itu keluar dari kota-kota itu. Tentaranya juga menyerang tenda tempat gembala tinggal. Mereka mengambil banyak domba dan keledai. Kemudian mereka pulang ke Yerusalem.